Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat semuanya Hari ini kita akan melanjutkan materi Tentang konsentrasi Power Teman-teman semuanya Kemarin beberapa ya Sudah ngerjakan tugas Nilainya sudah saya Masing-masing ya Oke Nah, beberapa hal di CSP ini Sebenarnya teman-teman sudah lihat ya Sebenarnya kan CSP ini pembangkit uap Perasa energi terbarukan gitu kan Karena kan dia mengubah Energi matahari menjadi energi uap Nah, teman-teman Sebenarnya ada beberapa komponen Yang fundamental Yang harus Salah satunya itu adalah Yang pertama Yang pertama Yang pertama Apa teman-teman Yang kedua nanti Selain dari ada Dari ini ya Secara prinsipnya Dari cerminnya Dia juga ada dari segi Receiver Oke, atau yang Penerima Inilah dua konsep utama Ketika nanti Berhadapan dengan CSP Oke Solar Power Nah, teman-teman sekalian Sekarang kita akan masuk dulu Ke pembahasan Mirror Oke Di pembahasan Mirror ini Nanti kita akan Coba Teman-teman Salah satu Bentuk Gimana sih Ngerancang Mirroringnya Tapi Sistem kerjanya gitu Menerima sinar matahari Dan penyerang Pemantulannya Oke Teman-teman Sudah muncul Di gambar teman-teman ya Ini salah satu Bentuk Sistem mirroring Atau Hubungan antara Radiasi Dengan cerimanya Jadi Ketika Radiasi matahari Mengikuti Fenomena ini Atau misalnya Dia Memberikan sinar matahari Bisa kita lihat Sebenarnya Disini dari arah sinar matahari Yang datang Ada dua Kemungkinan Dia direfleksikan Kan Atau dia Diserap Nah Dimensinya ini Atau tak berdimensinya ini Sebenarnya Nanti dipengaruhi Sudut-sudut Kenapa Karena kan ini Tergantung nanti Dari beberapa Yang kemarin Kita udah bahas Ada Plet Personal Sama Yang Parabolik ya Nah Teman-teman Disini juga Tergantung Panjang Kelombang Cahayanya ya Disini kita Lihat Dari lambda Aksori Sudutnya Sudutnya Ini adalah Sudut Dimana Sinar matahari Yang datang Jadi Sinar matahari Yang datang Sinar matahari Yang datang Meninari Cerminya Nanti Dipantulkan Reflektansinya Nah Disini kita Lihat Nanti Dari Pantulan Ini kan Ada suhu Juga Nah Ini tergantung Juga Nanti Dari Materialnya Nah Kemarin Teman-teman Kita bahas Kenapa Ada efisiensi Ada beberapa Kemari Waktu pertemuan Pertama Sebenarnya Salah satu Ada di CSP Semacam Photovoltax Tapi ada Sebagai Sel surya Penerapannya Nah Dari Disini Kita bisa Lihat Sebenarnya Nilai Alpha Ini adalah Penyerapan Teman-teman Disini Kita bisa Lihat Alfanya Ini Sebenarnya Adalah Nilai Dari Penyerapan Sinar Mataharinya Tapi Karena Kita Menggunakan CSP Power Dia kan Harus Memantulkan Jadi Sebenarnya Harus Dikurangi Beberapa Tapi yang Paling Utama Itu Nanti Nilai P Atau Nilai Yang Ini Nilai P Saya Hitumin Dulu Nilai P Ini Menurutkan Faktor Utama Karena Seberapa Besar Sinar Matahari Yang Dipantulkan Sedangkan Yang Untuk T Transmitans Ini Sebenarnya Dia Rat Kaitannya Nanti Yang Disalurkan Ke Bawah Atau Misalnya Dia Ketika Nanti Sinar Mataharinya Itu Ada Yang Beberapa Nanti Langsung Dimanfaatkan Ada Yang Tidak Gitu Kan Nah Disini Kita Lihat Karena Kita Bermain Dengan CSP Berarti Memang Persentasenya Itu Harus Lebih Besar Yang Nilai P Jadi Ketika Nanti Dibuat Persamaan Beberapa Nilai Alpha Plus Yang Ini Roh Ya Sorry Yang Tadi Ini Dibilang Ini Ini Bernilai Satu Sama Kemarin Di Pemodelan Jadi Kenapa Dianggap Satu Karena Satu Gelombang Cahaya Ini Nanti Setiap Nanti Penjumlahnya Dari Representasi Dari Berapa Yang Diserap Berapa Yang Direfleksikan Atau Dipantulkan Dan Berapa Yang Diserap Berapa Yang Diselurkan Yang Ini Yang Alpha Serap Yang Birunya Ini Berapa Yang Dipantulkan Jadi Itu Representasi Dari JSP Nah Teman-teman Sedangkan Yang Kita Tahu Tadi Bahwa Sebenarnya Nilai P Yang Ini Atau O Itu Sebenarnya Nanti Perbandingan Sudut Radiasi Nanti Dengan Sudut Inklinasi Sebenarnya Radiasi Dan Inklinasi Masih Ingat Faktor Pembelikannya Dengan Lain Itu Dia Nanti Meliki Persama Seperti Ini Dari R R I Oke Teman-teman Cukup Mengetahui Karena Tidak Terlalu Ini Selalu Lebih Besar Nilai Seluruh Besar Nanti Yang Akan Untuk Mengetahui Ini Seberapa Besar Sinar Matahari Atau Reflex Bimnya Nanti Sebenarnya Disitu Nah Sedangkan Yang Lain Misalnya Dari Reflex Sebenarnya Kan Yang Namanya Sinar Matahari Itu Bisa Berpencar Kemana-mana Gambar 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 Oke Nah Sinar Matahari Yang Panah Hitam Sinar Matahari Yang Panah Hitam Ini Ketika Ketika Dia Datang Dia Kan Dipantulkan Nah Untuk Yang Saya Bedakan Dulu Ada Yang A B C Yang Idealnya Itu Berapa Yang Datang Itu Juga Yang Dipantulkan Ini Yang Paling Ideal Kalau Reflexi Sinar Matahari Nah Kalau Misalnya Ini Disebutnya Ideal Spekular Spekular Nah Sedangkan Yang B Ini Kita Lihat Ternyata Ketika Satu Kali Dipantulkan Ternyata Banyak Sama Rata Nah Ini Sebenarnya Dia Ini Adalah Dipus Ini Ideal Dipus Dipus Kemarin Kita Tau Dia Yang Sedangkan Yang C Ini Dia Ini Adalah Yang Real Yang Real Ini Ada yang Panjang Sedikit Ada yang Beda Sedikit Nah Ini Sebenarnya Yang Sering Kita Dapatkan Nanti Ketika Refleksi Dari Sinar Tetapi Kita Lihat Di Kasus C Yang C Ini Sebenarnya Selalu Nanti Ditambah Nanti Dengan Beberapa Modifikasi Mirror Sendiri Atau Sistem Yang Kemarin Tugas-tugas Teman-teman Mengumpulkan Dari Beberapa Negara Dan Membandingkan Berapa Kemampuan Yang Bisa Dapatkan Dari Solar Energinya Ini Ini Sebenarnya Faktor-faktor Standar Sedangkan Kalau Difus Dia Arahnya Tidak Seimbang Yang Tidak Seimbang Artinya Dia Bisa Kemana Aja Ini Kan Kalau Misalnya Ini Kan Sekarang Kita Lihat Ini Kan Kalau Misalnya Bidangnya Datar Gimana Kalau Misalnya Bidangnya Melengkung Bidangnya Tidak Rata Nah Ini Yang Sebenarnya Teman-teman Harus Pahami Karena Banyak Brokoh Kasus Misalnya Contoh Saya Kasih Ilustrasi Seperti Ini Kalau Misalnya Kita Memantungkan Hibusnya Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Ternyata Kalau Secara Difus Sidar Matahari Itu Bisa Masuk Tapi Dipantung Tidak Seara Makanya Kenapa Disebutnya Konsentrat Soal Power Karena Kita Akan Mengkonsentrasikan Semua Sidar Mataharinya Setelah Itu Kita Serap Kita Ubah Nantinya Menjadi Energi Uap Yang Itu Menggerakkan Turbin Uap Jadi Sebenarnya Banyak Beberapa Persamaan Tapi Yang Paling Utama Nanti Teman-teman Bisa Memahami Yang Paling Utama Dalam Sistem CSP Itu Salah Satunya Tujuin Dan Biskun Nah Sekarang Kalau Kita Lihat Kita Sudah Tadi Bahas Dari Taraf Sudut Datanya Gimana Kalau Misalnya Dia Kita Tinjau Dari Direct Solarnya Atau Misalnya Direkt Normally Direkt Irradiation Nah Teman-teman Sebenarnya Kenapa Saya bilang Ini Tetap Perlu Kita Pelajari Karena Kita Nggak Pernah Tau Apakah Nanti Indonesia Mau Bermain Di CSP Kalau Misalnya Kita Pot 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 Nah Teman-teman Bisa Lihat Panjang Gelombang Ini Lambda Nanometer Kita Lihat Ternyata Solar Irradians 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 Daerah Semakin Tinggi Ketika Di Panjang Gelombang Itu Rendah Lihat Solar Irradianis Tinggi Ketika Panjang Gelombang Itu Rendah Tapi Berbeda Dengan Mirroring Atau Reflektasi Reflektor Ini Sebenarnya Perbandingan Makanya Kenapa CSP Itu Digunakan Karena Dia Konstan Dibandingkan Yang Lain Karena Kalau Misalnya Kita Berbicara Tentang Solar Direkt Ini Selalu Berkaitan Dengan Panjang Gelombang Sinar Mat Nah Makanya Kalau Misalnya Kita Fokuskan Refleksinya Kan Panjang Gelombang Bisa Kita Pertaharkan Panjang Gelombang Sampai Selar Iradiansi Lihat Aja Kalau Panjang Gelombang Panjang Gelombang Semakin Lama Semakin Panjang Tapi Selar Iradiansi Tetap Itu Bedanya Teman Energi Yang Diasukannya Nah Itu Beberapa Hal Tapi Saya Tidak Usah Bahas Rumus Dan Lain Lain Ini Beberapa Kalau Misalnya Teman Teman Nanti Perbandingan Kalau Misalnya Kita Membuat Spektra Ini ya Perbandingan spektra Kalau misalnya Kita Menggunakan Beberapa Sebut Berapa Barang Misalnya Contohnya Teman-teman bisa Lihat Oke Nah Ini salah satu Contohnya Kalau 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 misalnya Kita Bandingkan Aluminium Dan Perak Disini Bisa Kita Lihat Materinya Ini Kalau CSP Kita Gunakan Spesifikasi Material Antara Dua Metal Murni Metal Murni Antara Aluminium Dan Perak Disini Kita Lihat Ketika Kalau Perak Itu Kan Awalnya Dari 0,2 Turun Jadi 0,1 Sekian Habis itu Naik lagi Naik lagi Naik lagi Sampai Dia Standar Tapi Kalau Aluminium Kita Lihat Bahan Dasarnya Dia Kadang Udah Stabil Energinya Udah Stabil Direfleksikan Reflektasi Bukan Ini Kalau Ini Yang Tadi Energinya Tapi Kalau Yang Ini Sekarang Parameternya Reflektor Panjang Gelombang Tadi Kita Lihat Kalau Bahannya Kita Ganti Dari Aluminium Dan Silver Ternyata Sama Dengan Anggapan Panjang Gelombang Pakai Ini Sama Jadi Kita Belajar Fisika Gelombang Fisika Material Kenapa Ada Fisika Material Dan Lain Lain Sekarang Teman Teman Kalau Misalnya Ini Ada Beberapa Perbandingan Yang Menggunakan Komposisi Metal Dan Gelas Dan Lain Kemarin Saya Sudah Ditunjukkan Yang Reflektor Yang Flat Yang Personal Dan Lain Lain Yang Ini Teman 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 Lain Teman Lihat Yang Tiba Ini Receiver Di Tengah Sedangkan Ini Yang Flat Ini Kayaknya Ini Ini Kan Receiver Teman 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 Receiver Ini Yang Agak Parabolik Sedangkan Ini Flat Kita Lihat Ini Ada Cerminan Dari Receiver Jadi Dia Flat Tapi Nggak Tahu Ada Yang Datar Sendiri Nggak Tahu Kenapa Beda Arah Sendiri Tapi Teman Teman Bisa Lihat Ini Tipe Flat Tapi Tahu Tinggi Receiver Berapa Beda Sendiri Dan Benda Sampai Nanti Kalau Misalnya Sekarang Kita Bahas Mengenai Receiver Receiver Sekarang Kalau Receiver Ini Sebenarnya Agak Advance Menurut saya Karena Jujur saja Saya sendiri Sebenarnya Belum Megang Atau Misalnya Melihat Langsung Receiver Sinar Matahari Karena Kalau Colektor Dari Receiver Ini Yang Paling Utama Itu Kan Dia Harus Ini Komponen Penyusunnya Apa Aja Gitu Kan Karena Kalau Misalnya Kita Masuk Yang Mirrornya Udah Selesai Kita Masuk Ke Receiver Sekarang Kita Masuk Ke Receiver Menerima Dia Itu Memiliki Skematik Seperti Ini Teman-teman Teman-teman Tapi Kalau Melihat Gambar Lihat Komponen Utama Aja Gak Usah Pusing Ini Teman-teman Nah Ini Kita Lihat Pokoknya Coba Diperhatikan Absorber Aja Absorber Satu Absorber Dua Absorber Tiga Disini Kita Lihat Absorber Yang Panjang Ini Yang Mana Dari Yang Lebih Pendek Jadi Hampir Semuanya Ini Nanti Bisa Diserap Dari Energi Matahari Bisa Diserap Dipantulkan Diserap Disini Tapi Kita Lihat Di Dalam Disini Ada Gator Glass Metal Dan Nah Kalau Misalnya Tadi Kita Sudah Selesai Dengan Mirroring Memantulkan Sinar Matahari Diterima Sama Receiver Nah Sekarang Kita Bahas Gimana Receiver Ini Nanti Skematiknya Dia Itu Nerima Sinar Matahari Dan Meneruskan Sama Halnya Tadi Teman Teman Dengan Ini Dengan Mirror Atau Cermin Yang Tadi Satuannya Sama Gelombang Gelombang Meter Nah Tapi Ada Beberapa Persamaan Nanti Misalnya Kayak Gini Dia Kan Saking Yang Diterima Ini Panas Banget Karena Konsentras Terfokus Di Absorber Menyerah Panas Jadi Nanti Dia Ada Heat Transfer Teman Teman Kan Udah Ngambil Heat Transfer Perpindahan Panas Nah Dari Fenomena Heat Transfer Ini Kita Nanti Memiliki Daya Dari Sini Daya Yang Diterima Sampai P Input Sampai Receiver Nanti Daya Termal Nanti Daya Termal Dan Receiver Oke Sembari Kita Lihat Persamanya Disini Oke Jadi Pay Call Ini Sebenarnya Adalah Radiasi Sinar Matahari Yang Diterima Sebenarnya Yang Total Dikolektor Dikolekting Pickle Atau Daya Yang Dikoleksi Sedangkan P In Analoginya Itu Dia Yang Masuk Dikali Dengan Efisiensi Optik Artinya Yang Fokus Nanti Optik Yang Terimakan Kemarin Kita Bahas Mengenai Beberapa Dimensi Kalau Saya Dari Versi Tower Yang Versi Ini Dia Memiliki Struktur Ada Yang Penerima Fokus Sinar Matahari Yang Titik Kumpulin Dari Semua Absorber Misalnya Dari Semua Sinar Matahari Jadi Titik Kumpulin Menerimanya Disini Harus Ditentukan Efisiensi Optik Efisiensi Dari Material Yang Memantukan Sekarang Material Yang Menerima Setelah Itu Dikurangi Dengan Daya Termal Daya Termal Ini Sebenarnya Bisa Didapatkan Dari Berapa Besar Nanti Yang Disalurkan Nanti Jadi Jadi Memang Ada Yang Masuk Dan Panasnya Gitu Kan Kenapa Teman Karena Nantikan Dia Ada Yang Menyeimbangkan Yang Cooling Sistemnya Sampai Dengan Heating Karena Kalau Misalnya Heating Doang Dia Kan Nantinya Gak Bisa Ngerakan Makanya Ada Absorber Yang Cooling Itu Nantikan Yang Ngatur Nah Disini Kita Lihat Ada P-in Sama P-thermal Tapi Yang P-in Ini Harus Dikali Dengan Opi Sini Receiver Itu Beberapa Yang Teman Teman Harus Pahami Sebenarnya Panjang Persamanya Cuma Saya Tulis Yang Umum Aja Saya Gak Usah Bikin Teman Teman Yang Paling Utama Teman Teman Sudah Tahu Beberapa Komponen Dan Beberapa Persamaan Yang Perlu Pahami Walaupun Sedikit Tapi Minimal Ada Bekal Buat Teman Teman Memahami Tentang Sistem Oke Sekarang Kita Akan Lanjut Ke Video Atau Yang Ketiga Yaitu Sistem Keseimbangan Energinya Kalau Misalnya Tadi Kita Udah Receiver Receiver Ini Memang Agak Kompleks Karena Nanti Sebenarnya Teman Teman Dari Segi PN Ini Panjang Juga Persamanya Sama Peter Malin Panjang Juga Persamanya Belum Temperatur Yang Diterima Belum Misalnya Nanti Titik Fokus Berapa Gitu Karena Belajar Lagi Kita Lagi Tentang Sudut Karena Beberapa Ini Kan Ada Yang Gak Mungkin Kan Dari Semua Misalnya Semua Mirroring Atau Semua Kaca Yang Atau Yang Memantulkan Atau Yang Diserap Sama Ini Kan 100% Ada Juga Yang Hilang Kan Ada Yang Misalnya Gak Fokus Gak Fokus Itu Misalnya Ada Nyebar Misalnya Diasorber Pendeknya Ada Diasorber Panjangnya Dan Sedangkan Ptermalnya Sendiri Dia Sebenarnya Dia Merefleksikan Dari Panasnya Ini Kan Kenapa Kita Gak Bahas Yang Cooling Ini Yang Pendingin Karena Pendingin Itu Menyimbangkan Dan Menggerakkan Nantinya Ada Proses Nanti Kita Akan Turun Lagi Ke Beberapa Tahap Nanti Ketika Nanti Turun Ke Sistem Termal Dan Generator Oke Kita Lanjut Oke Teman-teman Kita Kembali Lagi Sekarang Kita Akan Masuk Ketahapan Dari Sistem Generator Teman-teman Bisa Lihat Di Gambar Kiri Pojok Atas Adalah Salah Satu Gambar Solar Termal Fokus Di Perancis Nah Kalau Yang Tipe Kanan Di Bawah Ini Prayal Sebenarnya Prestel Tipe Prestel Karena Disini Saya Coba Jelasin Ke Teman-teman Tipe Pembangkitnya Ini Sebenarnya Hampir Sama Nah Oke Dari Sinar Mataharinya Ini Yang Datang Dari Dari Sinar Matahari Dari Solar Pil Sebenarnya Prinsipnya Sama Cuma Yang Receiver Ini Berada Di Tengah Yang Tipe Personal Ini Nah Kalau Misalnya Dia Yang Receiver Disini Kan Hampir Sama Ada Sistem Pendingin Juga Dan Lain-lain Nah Teman-teman Yang Tipe Personal Ini Kita Anggap Sama Dengan Tipe Receiver Central Tower Disini Ketika Udah Ada Sinar Matahari Udah Ada Receiver Disini Kan Otomatis Kan Ada Saturasi Disini Sistem Ranking Dia Udah Masuk Kesini Masuk Turbin Penas Disitu Nanti Yang Udah Ada Kondenser Pendingin Lalu Mendinginkan Lagi Sampai Sini Ini Harus Jaga Kesimpulannya Masuk Disini Biar Turbinnya Bisa Diatur Kecepatannya Stabil Listrik Frequensinya Tetap Karena Sebenarnya Kalau Misalnya Tidak Stabil Dia Bisa Intermittent Juga Ini Berikut Saya Tampilkan Berikut Salah Satunya Kalau Misalnya Prinsip Yang Terjadi Sistem Dua Fasa Aliran Dua Fasa Nanti Tanya Sama Pak Buna Pak Rian Atau Pak Mira Yang Lebih Memahami Saya Kurang Paham Yang Sistem Juga Mika Ini Contohnya Teman-teman Jadi Pindahan Panasnya Nanti Kita Bisa Lihat Ada Intermittent Ada Bubbly Anular Sama Stabil Disini Disini Ini Yang Uap Air Yang Di Garis Hitam Ini Teman-teman Ketika Misalnya Masuk Saturasi Kembali Lagi Kepit Water Atau Pendingin Sama Juga Di Dalam Ini Sebenarnya Ada Ini Ada Disini Kita Ngambilkan Apa Ini Yang Lebih Dekat Biar Lebih Langsung Nah Di Dalam Pipanya Ini Terjadi Perisip Seperti Ini Ada Bubbling Banyak Gelung Udara Ada Intermittent Flow Ini Kan Ada Ada Yang Airan Air Tapi Masih Ada Sedikit Udara Disini Kosong Nah Ini Stratent Flow Lebih Banyak Ini Lebih Banyak Udaranya Nanti Nah Ini Beberapa Gambaran Yang Bagus Yang Mana Sipak Tergantung Nanti Sebenarnya Kebutuhan Kecepatan Generator Yang Dihasulkan Seperti Karena Beberapa Tugas Teman-teman Kemarin Udah Ngejelasin Pembangkit Listrik Yang Pake Sistem C Nah Kembali Lagi Yang Disini Yang Sistem Ranking Saya Rasa Teman-teman Udah Dapet Mudah-mudahan Biar Sampai Pembangkit Jadi Heat Transfers Efisiensi Kan Tadi Udah Ada Efisiensi Receiver Sekarang Kalau Udah Masuk Ke Generator Generator Sendiri Itu Dan Generator Punya Sistem Siklus Ranking Sendiri Nah Kalau Misalnya Kita Gambar Single Ini ya Single line Single line Misalnya Teman-teman Kalau yang Di Bangkitnya Ini CS Kita Sudah Masuk Sudah Tidak Bahas Cermin Dan Lain Lain Sini Kan Kita Bisa Lihat Teman-teman Bahwa Untuk Boilernya Disini Kita Sudah Selesai Dengan Mirroring Dan Tinggal Nanti Ketika Sudah Masuk Ke Bot Yang Pemanas Sistem Pemanas Sudah Masuk Ke Turbin Ini Sebenarnya Turbin Yang Belum Dijelasin Boiling Ini Yang Tadi Satu Sistem Pindahan Panas Dia Masuk Ke Turbin Turbin Menggerakkan Generator Ada Kondensor Preheater Masuk Pendinginan Dan Sini Bisa Kita Lihat Kembali Ke Boiler Menyimbangkan Jadi Kalau Yang Di Dalam Receiver Prinsip Yang Terjadi Dua Fasa Dua Fasa B B Misalnya Kalau Yang Receiver Nanti Yang Di Memang Beda Makanya Kalau Yang Paling Sederhana Yang Paling Enak Itu Sistem Presiden Bisa Kelihatan Langsung Di Pipanya Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Memahami Kita Akan Masuk Di Sistem Keseimbangan Energinya Oke 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 Teman-teman Ini Beberapa Penjelasan Sederhana Sederhana Saya kasih Oke D 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 Persatuan Waktu Ya Sederhana Ini Satuan Keseimbangan Energi Bagaimana Cara Kita Sebenarnya Agar Sistemnya Seimbang Jadi Stif Nya Gak Bergerak Terlalu Cepat Di Lain Pihak Juga Yang Kondensor Ini Stabil Disini Kita Bisa Lihat Yang Merah Ini Yang Panas Sedangkan Yang Biru Ini Sebenarnya Disini Kita Lihat Caranya Ini Kebetulan Kalau Ini PLTGU Karena Sampai Sudah Ada Power Ini Sudah Paling Lengkap Gitu Ada Residenya Gitu Ya Tapi Disini Kita Bisa Lihat Dia Menggunakan Sistem Press Now Bukan Yang Bukan Yang Sistem Sistem Parabolik Karena Ini Bukan Sentral Sistem 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 Perpindahan Panas Teman Teman Disini Kita Lihat Sigma In Out Ini Sebenarnya Berapa Enthalpinya Juga Nanti Yang Masuk H Ini Enthalpinya Masanya Atau Berapa Nanti Air Yang Di Sedangkan Disini Kita Lihat H Ini Enthalpinya Dari Dari Aliran Air Tadi Yang Masuk W Ini Adalah Usaha Sedangkan Disini Atau Daya Yang Dibanggikan Karena Nanti Kenapa Sistem Nthalpinya Dibiasa Karena Ini Air Yang Mengalir Sedangkan W Sedangkan K Ini Sebenarnya Panas Atau Panas Sistem Nah Disini Teman-teman Bisa Lihat Disini Key Boiler Itu Sebenarnya Masa Dikali H1 Dikurang H6 Nah Ini Tergantung Sebenarnya Berapa Banyak Nantinya Dari Enthalpinya Yang Bekerja Teman-teman Bisa Lihat Di Turbin Ini Ada Masa Dikali H1 Kurang H Disini Teman-teman Lihat Ada Masa A Masa B Ini Sebenarnya Mekanical Ketransmisi Efisiensi Gerator Jadi Sistem Mekanical Nanti Penggerak Di Turbinnya Mau Di Turbin Ini Atau Di Turbin Ini Daya Yang Dimangkitkan Itu Sebenarnya Berapa Dari Masa Dikali Enthalpinya Ini Energinya Nanti Ini Bisa Kita Lihat Sebenarnya Berapa Persamaannya Nah Mungkin Nanti Yang Untuk UTS Nanti Teman-teman Saya Minta Hitung Nanti Kayak Di Dari Dari Nanti Udah Persamaannya Nilainya Teman-teman Tinggal Menginput Dan Menentukan Nanti Nilai Hasilnya Terbalik Sebenarnya Teman-teman Nanti UTS Nilainya Sudah Ada D Nila Energinya Nanti Nanti Teman-teman Mungkin Ditanya Berapakah Misalnya Hit Yang Ada Pada Atau Misalnya Key Boilernya Nilai Pemanas Yang Ada Pada Sistem Pembangkit C Seperti Itu Nah Ini Ini Satu Key Yang Untuk Yang Disini Key Sedangkan Yang Turbin Ini Nanti Berapa Yang Bisa Dibangkit Dari Kondensor Sampai Nanti Kalau Bisa Kita Sudah Dapat Di Nilai Nilai Untuk Nilai Yang Diasat Dari Turbin Turbin Sedangkan Boiler Ini Boiling 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 Sedangkan Yang Satunya Lagi Beda Lagi Ini Kondensor Pendingin Kondensor Ini Ada Yang Kondensor Pertama Dan Kondensor Kedua Tapi Nanti Teman Teman Nanti Tergantung Ini Kebetulan Karena Saya Dapatnya Ada Beberapa Macam Kondensor Nanti Teman Teman Bisa Memodelkan Sendiri Nanti Persamanya Berapa Kondensor Yang Bisa Ambil Yang Dipahami Oke Mungkin Gitu Dari Saya Sekian Dan Terima Kasih